Halo guys, selamat berjumpa kembali dengan Greg guys ya pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial atau berbagi informasi yaitu cara melakukan pengolahan tanah untuk lahan atau untuk sawah bekas tanaman bawang merah dan kali ini sedang dilakukan proses pengurasan lumpur atau dalam bahasa rancahulu namanya apa ya Pak Cella? ngelipur kalau dalam bahasa rancahulu ini namanya ngelipur di mana lumpur-lumpur ini dikuras ke atas untuk lebih jelas ayo kita ikuti video selanjutnya tapi sebelumnya sahabat Greg guys ya melanjutkan ke video selanjutnya jangan lupa untuk subscribe dan bagikan video-video kami tekan tanda lonceng sehingga nantinya sahabat Greg guys ya bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari video-video terbaru kami ayo kita ikuti video selanjutnya sahabat Greg guys ya kali ini saya dengan Bapak Dalam di mana sedang dilakukan namanya ngelipur ngelipur ini dalam bahasa Indonesia berarti lumpur-lumpur yang ada di selokan ini diangkat ke atas bedengan nah bisa dilihat ini sedang dilakukan proses ngelipur jadi lumpur-lumpur yang ada di bawah ini nantinya diangkat ke atas di atas bedengan nah ini nanti menunggu kurang lebih selama satu minggu agar lumpur-lumpur ini kering baru dilakukan proses penggumburan tanah berarti nanti tanah bedengan ini nanti dicangkul tujuannya agar tanah gembur sehingga nantinya dilakukan penanaman bawang merah nanti bawang merahnya akan subur dan tidak terkena penyakit nah ini bisa dilihat sekarang sedang dilakukan ngelipur nah ini adalah untuk pengolahan tanah di mana tanah ini adalah bekas dari tanaman bawang jadi tidak langsung dicangkul tapi dilakukan proses ngelipur nah tujuannya adalah agar bedengan nanti tanahnya tebal ya kemudian baru dilakukan cangkul sehingga nanti tanaman bawang ini nanti akan subur Pak Dalam ini rencananya mau ditanami apa sih? rambang mau ditanami bawang nah ini berarti lahan ini bekas dari tanaman bawang kenapa ini lumpurnya diangkat ke atas Pak Dalam? ini tidak menambah cetai itu tanahnya tidak kandel oh tanahnya agar tebal ini berarti lumpurnya diangkat ke atas tujuannya untuk apa? tujuannya untuk lumpurnya ini garing sesudah garing kan dicangkul memang tau cangkul karena lembut tersantar panjani rambang ini namanya apa? kalau di Rancawuluh ini ngurasin dutup itu ngelipur namanya ngelipur ya berarti ini kalau di Rancawuluh namanya ngelipur nah ini nanti dibiarkan kurang lebih selama satu minggu setelah kering baru dilakukan pencangkulan agar tanahnya gembur kemudian baru ditanami bawang merah terima kasih telah menonton! selamat menonton! ini kurang